KAMU AKAN MENAMPINGI PANGERAN KARBAPAT MADA HARUS MENEMANI PANGERAN KARBAPATI KE ISTANA KEHURIPAN BYUNG ENTAH SAMPAI KAPAN Mudah-mudahan ilmu yang yang berikan jadi bekal yang berguna untuk perjalananmu nanti Terima kasih, Eam Ayo kita membagi Terima kasih ya, Den Terima kasih, Den Ini bagianmu Terima kasih, Den Sebenarnya melihat orang bergembira Iya Makanya bukan dari dulu seperti ini Iya, kita menyesal salah memilih teman Makanya kalau memilih-milih teman itu kayak gajah maris sama aku Hahaha Gandor Lihat Raden Aditya sangat merakyat Dia mengayomi yang lemah Dan dia juga sudah banyak belajar Kakang Suatu saat nanti Aku yakin dia akan menjadi pemimpin yang baik Gimana menurut Kakang? Iya Dimas Saya rasa juga akan seperti itu Saya rasa juga akan seperti itu Terima kasih, Mak Terima kasih, Mak Wuh! Manusia serakah Hahaha Sama, Jul Kayak kita Oh iya Sama ya, Wur Yaudah, Wur Sekarang Kita sikat mereka, Wur Ayo, ayo, Jul Kenapa kita berpisah dari yang lain Bopo? Hush! Kamu anak kecil tidak tahu apa-apa Kalau kita bersama mereka, kita akan lapar Hei, kalian Cepat serahkan barang yang kalian bawa Atau kalian akan mati Ampun, ampun Kami sudah tidak punya apa-apa Kalau kalian lapar Ambilin Tidak Kami tidak mau makanan Kami mau uang kalian Dan yang ada di buntelan kalian Tolong Tolong Apa kamu dengar suara orang minta tolong? Iya Arahnya dari sana Kita harus membantunya Emang kau berani menanti? Kalau kita bersatu Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita Ayo Hei, orang-orang jahat Jangan kalian berbuat jahat di tempat ini Nanti kalian akan menyesal Anak kecil sopa lawan Kalau kamu tidak kabur dari sini Kami akan berteriak Wur Kalau dia berteriak Berarti kita dikeroyok Wur Sekarang Mendingan Kabur Wur Kabur Wur Kabur Wur Aditya Iya Terima kasih Terima kasih Kalau kita bersatu Semuanya pasti akan mudah dihadapi Paman Kebahagiaan yang dibagi Akan bertambah Sebaliknya Kesedihan yang dibagi Akan berkurang Iya den Iya den Kalau kita suka membagi Hidup kita akan nyaman Maafkan kami diri Maafkan kami diri Maafkan kami diri Mada Mada Tidak sembarang orang mendapat kesempatan seperti ini Ini adalah anugerah untukmu Mada Eang Mada sudah berjanji pada Biung Untuk selalu menjaga Biung Kalau Mada Kalau Mada pergi Apakah itu artinya Mada mengkhianati janji Mada sendiri Eang Bukan Mada Itu pengorbanan Bukan pengkhianatan Pengorbanan yang akan terbayar dengan kejayaan Dan ingat takdirmu Mada Cita-citamu yang luhur dari dalmatimu Akan membimbingmu menuju kejayaan Terima kasih Eang Gimana saja kalian? Anu Nyi Abis cari makan Nyi Iya Nyi Kita berdua Lapar Nyi Iya Nyi Lapar Nyi Perut saja yang diurus Ayo ikut aku Iya Nyi Ayo iya Nyi Ayo iya Nyi Iyo iya Nyi Ayo iya Nyi Ayo iya Nyi Ayo iya Nyi Perti kota hantu Iya benar Hatunya si salah satu Kamu Hah Majang Mana Laung dan anak buahnya Singul Laung Dasar rampong kampungan Tidak bisa melihat rumah kosong sedikitpun Dah setelah babuk tengik Ayo Orang-orang Majapahit mau mematamatai kami rupanya Ikan masuk ke dalam buku Tidak bisa keluar Kecuali jadi bangke Lancang sekali bicara kamu Siapa kamu? Tidak penting untuk kamu ketahui Serang Kemampuan cuma segitu saja berani melawanku Mereka biang kona dan di tempat ini, Chloe Benar sekali, Kojar Bisa diukur seberapa kebetan mereka Sangat mudah mengalahkannya Tapi tidak kebunuh saja mereka Kita akan menguasai wilayah ini Itu usul bagus Ampun, Kim Kami baru saja bertarung Siapa mereka? Kami yakin Mereka orang-orang kerajaan Kumpan sudah mengundang mangsa Jaga Dewa Batara Mengerikan sekali Seperti kampung mati yang ditinggal mengungsi wal penghuni Betul, Kakak Dan semua bahas saja Kekacauan seperti ini tidak terjadi sampai ke Istana Kahuripan Siapa bilang? Bencana ini tidak hanya sampai di Istana Kahuripan Tapi akan sampai menusuk Istana Majapahit Kurang ajar Terima kasih telah menonton! Aku akui kehebatan Manggala Majapahit Majulah kalian kedua Aku sapu kalian Dengar Penggawa Majapahit bukan orang pengecut Kami tidak suka main keroyokan Untuk menghadapi kamu saja Cukup aku yang maju Tidak Seberapa Sekarang Вы Ini pesan buat Prabu Kalian Sekarang aku tidak berminat menghabiskan Terima kasih telah menonton Aku sudah memberi kalian kesempatan Rupanya kalian bosan hidup Ponggawa Majapahit bukan orang yang mudah digertak Bersiaplah kalian Dimas Tidak mungkin Dimas Nami disekap oleh Patiraga Patiraga Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Dimas Nami Aku akan mencari Dan aku akan mengakhiri hidup Paman ala idah Ada apa menghalangi Mada Tidak Mada Paman hanya kagum denganmu Anak sekecil kamu Kemampuannya sungguh sangat luar biasa Langkas Gagah berani Paman Apa yang Paman inginkan Mada sedang terburu-buru Paman Paman hanya utusan Mada Ada orang yang ingin bertemu denganmu Ayo Maaf Paman Siapa orang itu? Apakah Mada harus menemuinya? Dia adalah calon junjungan untuk kita semua Ayo Maaf Jangan sampai menolak Jangan sampai membuat dia menunggu Ayo Maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kurang aja Anakku ini Mempermainkan aku Ayo Maaf Tunjukkan kebolehanmu Aku ingin menjejamu Alkitab mu Padi Semakin berisi semakin menunggu Dan jangan kau pelihatkan kemampuanmu secara berlebihan di depan Pangeran Garbapati dan ingat bersikaplah melayani sekaligus teladan Pangeran Garbapati marah Mada tidak boleh menghindar lagi Ayo Mada Tunjukkan kebolehanmu Aku ingin menjajarmu Apa benar Kamu sesakti seperti yang dibicarakan orang Ternyata cuma segitu kemampuanmu Mada Kamu butuh waktu bertahun-tahun untuk melawanku Maafkan Mada Pangeran Baiklah Aku akan menunggu Hingga kamu benar-benar siap melawanmu Terima kasih telah menonton! 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 Hasil kerja keras kita Mana, mana, mana Ini kik, ini Ini kik, banyak kik Ini apa ini Ini punya saya kik Sontoloyo Kurang ajar kalian semua Gumbel di bawah Halo Ya Kayak melek kau di bawah Dasar ada buah kurang ajar semua Sepertinya Sudah aman Bagaimana kita ini Punya pimpinan kelewat edan Kalau tahu begini Aku gak menjadi rampok Lebih baik aku piara sapi aja Enak Kamu mau jadi orang baik-baik Ya Belum terlambat Silahkan saja Menjadi orang baik-baik Terus Bertenak sapi Tapi setelah nanti Sapi kamu banyak Aku Sama kisimolawun Datang Merampoknya Yooo Hei hei Hidupnya udah susah Sudah Diam Yang penting kita semua selamat Manusia Manusia-manusia rendah Kalian tidak lebih dari setumpuk belatung Dimana ada kesengsaraan Kalian pasti datang bukan untuk menolong Tapi untuk mengambil keuntungan Belatung gak punya seperti kalian Harus dimusnah Ayo bersimpul kalian Bersimpul 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 Kalian bantu! Sompong hayuk! Malahkah hapur! Anak gua kurang acar semua! Aku terpaksa menggunakan jurusif untuk mengusir mereka. Dimas namin. Dimana di. Mada! Ya ampun! Kamu kenapa nak? Maafkan Mada Byung. Mada terlalu keras berlatih. Mada harus latihan sangat keras. Demi tugasnya akan diemban. Mada. Byung menyesal. Dan merasa bersalah karena telah membuat kamu bimbang. Sekarang Byung merestui kamu. Untuk mengemban tugas mulia yang dititahkan Gusti Prabu. Terima kasih Byung. Mbok. Mbok Surti. Kalem. Jendoro. Tolong carikan akar-akaran, Mbok. Ya ampun. Dan Mada. Jendoro. Ayo nak kita masuk. Biar Ibi ngobati luka kamu. Mbok. Kanda. Punten dalam seu Kanda Prabu. Apa tidak terlalu cepat? Kalau kita mengutus pangeran Garbapati kekahuritan Kanda? Tidak. Belajar ketatanegaraan harus dimulai sejak kecil. Sehingga dia terbiasa untuk menangani segala macam masalah yang muncul. Tapi Kanda. Di luar sana keadaan sangat genting. Dinda. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Yang ada hanyalah. Kita sendiri yang membuat waktu menjadi tepat. Tapi Dinda sangat khawatir Kanda. Bagaimana kalau kita tunda dulu. Sampai keadaan di luar sana benar-benar apa? Dinda. Aku tahu berat rasanya untuk melepas anak kita pergi. Tapi semuanya ini untuk masa depan dia. Karena dia yang akan menjadi penerus kerajaan ini. Maka dari itulah. Kita harus melatih Garbapati dari sekarang. Tapi Kanda. Dinda. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan soal pemberontakan itu. Kang Mas sudah meminta Mada untuk menemani Garbapati ke Kahuripa. Lagi pula. Kita tidak bisa membatalkan rencana ini. Karena kita akan terlihat lemah. Hanya dengan gertakan-gertakan kecil seperti itu. Sangat akan terlihat membatalkan diri. Tidak. 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 Hahaha, ada yang mau mengantarkan nyawanya ke hutan ini. Tidak ada yang bisa keluar dari hutan ini. Kita lihat saja. Terima kasih telah menonton! 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 Kakak Nglawe, ceritakan apa yang terjadi. Punten dalam sewa Gusti Prabu. Hamba mohon ampun yang sedalam-dalamnya, karena hamba gagal menjalankan titah Gusti Prabu. Dimas Nambi terseret angin besar yang dibuat oleh Pati Raga. Gusti Nambi menghilangkan lagi. Kalau begitu, keadaan benar-benar gawat, pemberontak itu pasti mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Hingga bisa membuat Nambi sampai menghilang. Sekali lagi hamba mohon ampun Gusti Prabu. Karena hamba gagal menyelamatkan Dimas Nambi. Ini merupakan pukulan yang berat. Tapi setidaknya, Kakang Nglawe selamat. Sehingga bisa melaporkan kejadian ini. Sepertinya aku sendiri yang harus turun tangan menghadapi Pati Raga. Berita yang sangat menarik. Semakin terang jalan saya menuju kejayaan. Kedekatan saya dengan Pangeran Garbapati dan perseturuan para Manggala Majapahit akan mencuatkan nama saya. mencuat yang setinggi-tingginya. Dan saya akan menjadi petinggi yang paling tinggi di Majapahit. Alayuda! Ampun Gusti. Mengapa kamu bicara sendiri? Anu. Begini Gusti. Saya baru saja mengingat-ingat kapan terakhir Gusti Nambi kembali ke istana. Setelah menghilang waktu itu. Ada apa dengan Kakang Nambi? Gusti Lawe lagi-lagi gagal dalam menjalankan tugasnya. Dan lagi-lagi Gusti Nambi celaka. Apa yang terjadi dengan Kakang Nambi? Gusti Lawe berkata bahwa Gusti Nambi menghilang terbawa angin. Bukankah itu aneh Gusti? Gusti Nambi memiliki ilmu khanuragan yang sangat tinggi. Dia sangat sakti. Tapi bisa menghilang begitu saja hanya karena tertiup angin. Apa maksudmu Ala Yudha? Apa mungkin Kakang Lawe sengaja mau mencelakai Kakang Nambi? Ampun Gusti. Mohon maaf. Mungkin dugaan saya terlalu berlebihan. Saya mohon diri. Bagaimana Kak Lawe yang dikatakan malah yaitu benar-benar? Kakang Lawe sengaja menggirinya Kakang Nambi ke arah yang berbahaya. Akhirnya kita bisa mendapatkan umpan yang cocok. Anak ini gemuk dan sehat. Dagingnya pasti lebih lembut daripada rusa. Dengan begitu kisawir setah akan kenyangan lalu tertidur dan kita akan bisa merebut mustika itu. Ayo kita bersembunyi. Apa maksud mereka? Sawir setah. Sepertinya mustika yang mereka maksud adalah obat penawar segala racun yang aku jahit. Siap. Bagaimana? Aku masih terikat. bukan yang mendapatkan mustika. Bisa-bisa aku jadi santapan uang laksasa itu. apa yang membuat kamu sedih, Gandor? memang kalian tidak tahu lagi. yang ku dalam pengobatan aku akan mengabdi kepada kerajaan. anak-anakku. Anak-anakku. yang pandega. yang pandega. yang pandega. maksudnya. maksudnya meskipun masih hidup tapi keberadanya tidak diharapkan lagi. Tidak dianggap. Contoh lah Mada. Dia termasuk anak yang usianya lebih panjang daripada umurnya. Begitu juga dengan Tanca. Dia banyak belajar dan banyak memberi manfaat bagi orang lain. Baik Elang. Gandor akan selalu berlatih seperti Mada dan Tanca. Bagus. Bagus-bagus. Mada Kuk Satu Keある Nantara Parang Kakak Klang 무대 Ma hebat Kuk Satu Keある Termasuk Terjatuh TRIBE Pangeran kurang ajar Kalau saya menghindar terus Dia bisa marah Lebih baik Saya membiarkan tubuh saya babak belur Yang penting Bisa mengambil keuntungan Pangeran Pangeran Paman akui Kemampuan ilmu kanuragan pangeran Sungguh sangat luar biasa Dan Paman yakin Bekal ilmu kanuragan pangeran Tidak akan kalah dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Mada Romo telah salah memilihnya Anak kampung itu Bahkan tidak akan bisa mengalahkanku Bagaimana bisa Dia menjaga aku di kahuripan Aku harus bisa lepas Aku harus bisa lepas Pergi Jangan makan Jangan makan Jangan makan Bopo Bopo Ini akibatnya kalau kamu meninggalkan Bopo Maafkan aku Bopo Ya sudah Sekarang biar Bopo pulihkan kamu dulu Jangan makan Terima kasih Terima kasih Bopo Sekarang aku akan segera mencari mustika itu Jangan sekarang Kamu ini suka tidak sabar enggak gabah Kita tunggu sampai kamu benar-benar pulih Chloe Apa yang akan kita lakukan? Kita harus mengumpulkan kekuatan Untuk merongrong Majapahit Mungkin diantara kalian Belum ada yang tahu Siapa di balik labang wilis Dia adalah Pati Raga Pati Raga? Siapa itu Nyai? Dia adalah guru Dari mendiang Jaya Katuang Kemampuan kanuraganya Sangat sulit untuk ditandingi And kehadirannya Akan mengancam Keberadaan kita Sebisa mungkin Kalian hindari Pati Raga Merti kalian? Kalian tidak bisa menghindar dariku Pati Raga Aku tidak ada urusan denganmu Pergilah dari sini Kalian hanya punya dua pilihan Tunduk kepadaku Atau mati Jangan bermimpi Pati Raga Kami tidak akan pernah menjadi bawahanmu Persiapkan diri kalian Jangan dari Jangan lampa Terima kasih atas B Roland Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bersamaan Terima kasih telah menonton 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 Mada 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 menonton Menonton Mada menonton Mada menonton Mada menonton 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 Mada 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 menonton